Seorang pelajar salah satu SMK swasta di Rembang akhirnya menemui ajalnya setelah terlibat kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarainya dengan truk diesel. Kecelakaan yang terjadi di jalan raya Rembang Blora turut desa Jukung kecamatan Bulu Rembang ini sempat menjadi perhatian pengendara yang melintas maupun warga sekitar. Ahmad Murtadi 17 tahun pelajar SMK An-Nuriah Kemadu kecamatan Sulang Rembang mengendarai sepeda motor Vega dengan nomor polisi K2062KM dari arah Blora hendak menuju ke Rembang. Sampai di tempat kejadian perkara muncul sebuah truk diesel engkel dari arah berlawanan dengan nomor polisi B9128BDD mengangkut barang milik PT Semen Indonesia. Sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi berjalan agak ke tengah karena menghindari banyaknya lubang dan berakibat tabrakan. Korban sempat terseret truk hingga 15 meter dan akhirnya tewas. Melihat kejadian tersebut warga berusaha menolong korban yang terjepit di bawah truk dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Setelah berhasil dikeluarkan akhirnya korban dilarikan ke rumah sakit Dr. Sutrasno Rembang. Sekitar 2. Pertuk Rizal, 20 tahun angkat. warga RT1, RW1, Dukuh Jenu, Desa Purworejo, Kecamatan Kepoh, Tuban, dibawa ke kantor unit Laka Lantas Polres Rembang untuk dimintai keterangan. Tim Liputan, Cahaya TV